Terima kasih dengan penuh kasih, dengan penuh antusias kedatangan kami mewakili GKN Anugerah dan kami membawa salam dari jemaat GKN Anugerah untuk Bapak Ibu di GKN Semerotu ini. Dan kami datang kemarin hari Jumat, 31 orang, dan hari ini kami bagi ke dalam 3 kelompok untuk beribadah di GKN Cikilan, di perangkongan lalu di sini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar. Baik Bapak Ibu, Jumbala dan pengurus di tempat ini memberikan satu tema, berdoa lah terluki dahulu. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dengan suara keras dari Lukas 6 ayat 12-16. Satu, dua, tiga. Pada waktu itu, Jumbala dan Ibu kebukin untuk berdoa, dan semalam malahnya dia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, dia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disukur-raksu. Bapak Ibu sekalian, Dewan Tuhan hari ini mengingatkan kita, untuk kita berdoa. Akan segala sesuatu yang sebelum kita kerjakan, kita harus berdoa. Dan kita akan melihat apa itu berdoa dan bagaimana pentingnya itu berdoa, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, apa itu berdoa? Kita semua sudah tahu, berdoa itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Buat agama-agama di luar Kristen, berdoa juga menjadi satu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan berdoa menjadi sesuatu yang rutin, menjadi satu ritual dengan memiliki berbagai aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Dengan mungkin mengenakan pakaian tertentu, dengan mencuci tangan kaki, dan segalanya. Berdoa dilakukan oleh manusia secara lebih intens ketika kita menghadapi masalah. Betul? Kalau kita menghadapi masalah, kita berdoa dengan sangat kuat, dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak pernah lupa. Karena kita tidak ada masalah. Berdoa juga pada umumnya ditunjukkan kepada maha kuasa. Kepada sosok pribadi yang memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Nah, tetapi apa berdoa di dalam Kristen? Berdoa itu adalah terhadap Allah, Bapak-Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 17 dan rukas 18 ayat 1 dikatakan. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa dengan tidak jumut-jumut. Artinya bahwa berdoa itu menjadi sesuatu bentuk komunikasi kita kepada Allah dengan tidak ada hentinya. Lalu bagaimana, Bu? Saya kan harus bekerja. Saya harus tidur. Masakan saya berdoa terus. Kalau saya berdoa terus, berarti saya tidak bekerja. Bukan itu maksudnya, Bapak-Ibu. Yang dimaksud berdoa dengan tidak jumut-jumut ini adalah setiap detik dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh batin kita, manusia roh kita, itu sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus. Kalau kita HP, punya HP, itu artinya kita ada jaringan untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dengan demikian komunikasi kita dengan Allah tidak boleh terputus. Dan kita harus berdoa dengan tidak jumut-jumut, dengan tidak bosan. Karena itu adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Bapak-Ibu saya mulai bisa merasakan bagaimana kerintuan hati Bapak kepada anak-anaknya untuk anak-anaknya datang berdoa. Saya begitu bisa melihat dan merasakan ketika saya harus berpisah jauh dengan anak saya yang harus kuliah di Surabaya. Anak saya ini nomor tiga, dia sangat dekat dengan ayahnya dan dia harus kuliah di Surabaya. Satu hari, lepas hari, minggu berganti minggu, saat ayahnya sampai dengan saat ini, masih belum bisa Bapak-Ibu berjauhan dengan anaknya ini. Setiap hari ayahnya menelpon, membuat video call, dan berkomunikasi dengan anaknya. Sampai seorang anak berkata, Papi, setiap hari kok telpon terus, video call terus. Aku ini baik-baik aja, aduh aku ini lagi kuliah, papi itu jangan ganggu dong, nantilah. Dan papinya bilang begini, nah papi itu sedih, kamu WA papi, kalau minta gopay, kalau minta uang, baru kamu telpon papi. Dia katakan begini. Dari sini saya yang melihat, papi itu, betapa anak bapak kita pun demikian. Alam bapak itu berkata kepada kita semua, nah, kamu datang kepadaku kalau lagi ada masalah. Kalau kamu lagi perlu uang, kamu datang kepadaku. Padahal bukan itu yang aku inginkan. Aku inginkan, anak-anakku bisa bercerita tentang hidupnya. Anak-anakku bisa bersyukur tentang hidupnya. Anak-anakku bisa datang kepadaku seperti betul-betul ayah dengan anak. Karena memang kita ini adalah anak, papi itu. Anak. Jadi ketika saya punya anak, saya mengubah hidup saya. Untuk saya benar-benar punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan, apapun itu. Jadi anak saya ini mengajarkan kepada kita semua. Bahwa bapak di surga, ingin anak itu datang. Tidak peduli mau cerita apapun. Senang, susah, suka, duka semua. Bapak kita di surga rindu kita yang datang. Dia tidak mau kita itu hanya datang. Karena kita meminta uang atau kita ada dalam masalah. Itulah sebabnya mengapa di dalam waktu 6 ayat 9 dikatakan. Karena itu berdoa lah demikian. Bapak akan di yang di surga. Dikuduskanlah nama. Artinya di sini Yesus memengajarkan. Bahwa kita tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi jarak di antara kita dengan Bapak. Dia adalah Bapak kita. Bapak yang mempeluh kita. Bapak yang telah menyediakan telinga untuk mendengar doa kita. Untuk mendengar keluh kesah kita. Untuk mendengar apapun itu suka cita kita. Bapak itu adalah Bapak yang mempeluh kita. Nah. Perikop yang tadi kita baca. Tekst yang tadi kita baca. Yesus itu menjadi contoh Bapak Ibu. Dan teladan. Untuk mencari kehendak Bapak yang terlebih dahulu. Sebab banyak pekerjaan besar yang harus dikerjakan melalui 12 muridnya ini. Untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi sebelum Yesus memilih 12 muridnya. Yesus memiliki hubungan pribadi dengan Bapak. Dia berdoa terlebih dahulu. Dia ingin mencerahkan semuanya itu kepada Bapak. Karena dia tahu. Bahwa 12 muridnya ini. Mempunyai tugas. Dan mempunyai satu beban yang tidak ingat. Yang harus mereka kerjakan. Untuk pepentingan kerajaan. Itulah sebabnya Yesus membawa nama-nama ini di hadapan Bapak. Yesus mungkin bertanya, berkonsultasi dengan Bapak. Demikian juga kita saat ini Bapak Ibu. Kita tahu ketika kita. Ada pada masa pemilihan pengurus. Ya di gereja. Atau bahkan mungkin pada masa. Kita akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kita. Para menteri. Dan juga sebentar lagi kita akan berpindu. Mari Bapak Ibu. Ini adalah masa-masa. Dimana kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus. Agar Bapak memilih orang-orang yang tepat. Untuk memimpin gereja kita. Untuk memimpin bangsa kita. Sehingga sungguh semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kita tidak bisa masa bodoh dengan semuanya. Ah itu bukan urusanmu. Pemerintah saja tidak mengenal aku. Ah itu bukan urusanmu. Ya. Mau RT-nya siapa, mau RW-nya siapa, terserah. Tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu mengajarkan. Hey. Untuk posisi orang-orang. Yang memiliki kepentingan-kepentingan. Yang sangat besar. Kita harus membawanya kehadapan Tuhan. Contoh yang berikutnya. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar cerita ini. Yesus diberhadapkan dengan lima ribu orang lebih. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Dan singkat cerita ada seorang anak memiliki lima roti dan dua ikan yang dibawa kepada Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus langsung membagi-bagikannya? Tidak, saudara. Alkitab mencatat. Yesus menenggadar ke langit. Mengucap berkat. Dan membagi-bagikannya. Yesus menenggadar ke langit dan memucap berkat. Artinya Yesus berdoa terlebih dahulu. Sebelum dia membagi-bagikan roti. Saudara. Hal ini juga mengajarkan kepada kita. Kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita hanya punya lima roti dan dua ikan. Tetapi kebutuhan kita rasanya banyak sekali. Kebutuhan kita rasanya enggak ada habisannya. Bahkan ada aja Tuhan kirim orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hari ini Tuhan mau mengajar kita Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menenggadar ke langit. Bapak Ibu harus mengucap syukur. Membawa uang Bapak Ibu. Membawa penghasilan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Bapak aku mengucap syukur. Sekalipun ini hanya lima ratus ribu. Dengan semua kebutuhanku Bapak. Aku harus bayar uang sekolah. Bayar risik. Aku harus memberi makan. Bahkan aku harus menolong tetanggaku. Tuhan aku bersyukur. Semuanya cukup dalam nama Yesus. Beranikah Bapak Ibu berkata dengan dia? Setelah sering kali jemaah itu hanya berkata begini. Tuhan terima kasih aku sudah punya uang. Terima kasih ini berkatmu Tuhan. Oh aku bersyukur kepadamu Tuhan. Biar aku berkasih supaya aku ini cukup hidupku hari ini. Cukup kebutuhan kumpulan ini untuk anak-anak dan istriku. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Tetapi tidak ada perlukan dengan Yesus. Yesus mengajarkan kita betapa pentingnya kita berdoa. Dan peduli dengan orang lain. Yesus mengajar kita untuk tidak memberikan makan, roti, dan ikan itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi untuk orang lain. Dan itu sering kali Bapak Ibu saya alami. Dengan segala keterbatasan uang yang ada. Begitu banyak orang yang harus kita tolong, yang kita bantu. Begitu banyak kebutuhan, harga sembahku naik Bapak Ibu. Tapi mari mulai hari ini Bapak Ibu diingatkan Tuhan. Bahwa itu dihadapan Tuhan. Tenang, menengadahlah ke langit. Dan masih berdoa lah dengan tersyukur kepada Tuhan. Dan percayalah, lima roti dua ikan untuk lima ribu orang. Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita semua. Saudara, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu juga meninat kejadian ini. Dimana Lasalus meninggal Bapak Ibu. Sudah meninggal tiga hari. Semua orang menangis. Maria Marta bersedih. Apakah Yesus langsung berkata pada Lasalus? Hei Lasalus, keluarlah, bangun, 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 bangun. Tidak, Bapak Ibu. Yesus berdoa terlebih dahulu. Dia katakan, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Yesus katakan, mendengarkan aku dua kali. Hal ini mengajarkan kita, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya keyakinan? Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara jasmani. Apakah kita mau berkata seperti Yesus? Bapak, aku percaya kau mendengarkan doaku. Aku percaya kau mendengarkan doaku. Inilah yang Yesus ajarkan Bapak Ibu. Sulit memang kita berkata, Bapak, aku percaya kau mendengarkan aku. Padahal kita tidak melihat dimana Bapak kita. Bagaimana Bapak kita. Apakah dia sedang sibuk memberkati GKNI Cunggilan atau GKNI Angra? Tetapi apakah Bapak tidak berkunjung ke GKNI Sunggerenjung? Hal ini kita diajarkan untuk kita berkata kepada Bapak. Bapak, aku percaya. Sekalipun aku menglihatmu, Bapak. Aku percaya kau mendengarkan aku. Oleh sebab itu, mujizat sekalipun itu mustahil buat Bapak dan Ibu. Tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa Allah menyendengkan selingan untuk mendengar, itu akan dikerjakan oleh Bapak. Dalam beberapa bulan yang mendekat kemarin ini, saya diperhadapkan dengan situasi yang sangat mustahil. Satu hari anak saya berkata, Mak, aku mau kuliah di bagian teknik. Dan saya katakan, jangan, nak, jangan bagian teknik. Karena bagian teknik itu anak-anak laki-laki semua sedangkan kamu perempuan. Yang lain saja. Oke, yang lain, Mak. Aku mau masuk ke dokteran. Saya kajar ke dokteran. Ke dokteran? Ya, aku mau masuk ke dokteran. Ya sudah, kamu doakan dan kita sama-sama berdoa. Bapak, Ibu, saya masuk ke kamar. Saya cerita sama suami saya dan berkakak. Pak, anakmu mau masuk ke dokteran. Suami saya berkata, Begitu? Iya. Bagaimana ini? Sudah, sudah. Doa saja. Doa. Sedangkan. Waktu saya cek, Bapak, Ibu, untuk masuk ke dokteran itu, swasta, itu minimal saya harus punya sampai selesai itu uang 2 miliar untuk bisa menyelesaikan studi ke dokteran di swasta. Lalu saya terus yang hari berdoa, Bapak, Ibu. Saking saya ini takut dan getarnya, saya mengerah ke saudara-saudara saya juga untuk berdoa. Di sini ada Pak Imbi, ada Pak Pernomolio, kakak adik saya, juga ada pak-pak seteluarga yang terus ikut merasakan beban saya. Saya sebagai orang tua tidak berkata begini sama anak. Nah, kamu enggak usah jadi dokteran ya. Mami, papi yang punya uang, saya enggak bilang begitu, Bapak, Ibu. Ya. Bahkan saya harus menguangkan diri saya ketika anak saya Josephine berkata, Mami, untuk masuk sekolah ke dokteran negeri, itu hanya anak-anak menteri, hanya anak-anak pejabat yang bisa. Hanya anak-anak guru besar yang bisa. Dan itu sangat kemungkinannya sangat kecil, Mami. Jadi aku harus sekolah di swasta. Saya dengan penuh kegentaran hati, saya katakan sama dia, Nah, kamu anak raja, segera raja. Lalu kami berdoa dan berdoa. Anak saya mau masuki jurusan ke dokteran itu, kami mendaftar sampai 14 universitas. Pertama, enggak masuk kedua universitas yang kedua enggak masuk. Jadi saya mendaftar di UGM, di semua yang menteri negeri, bahkan di UNDIP saya daftar. Ya, solo semuanya saya daftar semua. Dan kami setiap hari saja berdoa dan berdoa. Sampai pengumuman universitas yang ke-9, tidak ada satupun nama anak saya keluar. Dan saya tatap mata suami saya. Dan suami saya menangis. Dia bilang, Ma, aku takut. Aku takut. Dia bilang gitu. Saya juga katakan, Ya, aku takut. Oke, mari kita berdoa. Lalu saya dengan suami saya berlutut. Tidak ada anak saya di situ. Dan saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini adalah hal yang mustahil buat kami. Tetapi kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan, tolonglah. Biarlah Tuhan izinkan anak kami ini masuk kedokteran. Di universitas pengumuman yang ke-10, nama anak saya masuk. Dan satu hal yang sangat ajaib. Dia masuk di Surabaya, di jurusan teknik kedokteran. Di mana kedokterannya itu adalah kedokteran dengan menggunakan robotik dan AI. Jadi ini adalah dua hal yang sangat-sangat anak saya suka. Yang tadi-tadi masuk teknik gak bisa, masuk kedokteran tok gak bisa, Tuhan memberikan sekaligus dua-duanya. Yaitu teknik robotik bidang kedokteran. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Kami hanya bisa menangis dan berkata, Ya benar Tuhan. Engkau Allah yang mendengar. Sebab kegetaran kami, kami gak mungkin nyekolai anak kami itu masuk swasta. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika kami mendaftar, ternyata uangnya juga tetap mahal Bapak Ibu. Ya, sekalipun negeri itu ternyata mahal. Ya sudah, saya katakan ke anak-anak saya, Bapakmu sudah membawa kamu sampai di titik ini. Berarti saya percaya, Bapakmu juga yang akan memelihara kamu. Sudah, kamu fokus belajar. Sebulan kemudian, anak saya mengikuti satu kompetisi leadership dari Gubernur Jawa Barat. Bapak Ibu tahu pesertanya, 30 ribu orang yang ikut. Sejawa Barat. Anak saya ikut, Lomba Kepemimpinan Bangsa. Jadi, anak itu dites, lalu ditanya, jika kamu jadi pemimpin, jadi Gubernur Jawa Barat, apa yang akan kamu perjaga? Anak saya ikut, dari 30 ribu orang. Sebulan kemudian, ada surat dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bapak Rintuan Kamil menandatangannya sendiri. Bahwa anak saya lolos sebagai salah satu kandidat pemimpin Jawa Barat. dan mendapatkan hadiah tidak membayar uang mulia sampai dengan selesai. Ajaib Tuhan, di tengah-tengah kemustahiran Bapak Ibu, ketika saya tahu itu, saya gak mungkin Tuhan yang menyemolakan anak saya. Terlalu mahal Tuhan. Tetapi Tuhan bawa dia masih ke Surabaya. Dan walaupun itu, saya katakan, Tuhan, yang pun saya cuma punya lima roti dan dua ikan. Padahal kebutuhan begitu banyak untuk anak ini kuliah, saya kembali terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai orang lain untuk membiayai kuliah anak saya. Dan baru dua hari yang lalu, Bapak Ibu, dua hari yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa dari seratus lima puluh anak, anak saya ini mendapatkan kesempatan untuk study visit di Belanda tahun depan. Terpujilah Tuhan Allah. Ketika Allah menjawab doa kita, dia tidak hanya menjawab apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Dia akan menjawab lebih daripada apa yang kita butuhkan. Percayalah, Bapak Ibu. Dan saya ini yakin, saya merasakan ketika Tuhan mengerjakan mujizat itu di dalam hidup saya, maka Allah kita, Bapak Ibu, juga akan mengerjakan mujizat yang sama buat Bapak Ibu di tengah-tengah kemustahira. Yesus pernah merasakan seperti mau mati rasanya. Dia sangat sedih di taman Gatumani. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang juga seringkali menghadapi. Rasa-rasanya, aku mau mati saja Tuhan. Aku tidak kuat dengan masalah ini Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Aku mau mati saja rasanya. Caput saja jawabku Tuhan. Yesus pernah mengalami hal yang sama. Di taman Gatumani ini, dia berkata, Bapak, kalau mungkin Bapak di atas jawaban ini berlalu daripadaku. Yang hebatnya adalah, Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku Bapak, tetapi kehendakku yang terjadi. Dapatkah kita berkata kepada Bapak, ketika kita menghadapi situasi, masalah, kondisi yang sangat sulit, yang sangat menyentikan jiwa, yang sangat menyayang-nyayang hati kita, dan kita berkata, Ya Bapak, biarlah kehendakku saja yang jadi, dan bukan kehendakku. Itulah yang Bapak inginkan. Sekalipun kita tidak mendapatkan jawaban sesuai hati kita, tetapi percayalah, Bapak yang suka, adalah Bapak yang memberikan terbaik buat anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita menghadapi rasa malas untuk berdoa. Kita berdoa lima kali, ya makan pagi, namun pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Lima kali Bapak aku berdoa. Tetapi kita tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah punya waktu dengan Tuhan secara khusus untuk kita berkomunikasi dengan Bapak. Karena kita terlalu malas, kita capek, kita sibuk, bahkan kita merasa bahwa HP kita ini berita-berita di HP ini lebih penting daripada kita berdoa pada Bapak. Kita bahkan merasa meragukan kehadiran Tuhan. Apa Tuhan mendengar? Apa Tuhan aja? Apa Tuhan tahu? Dan satu lagi yang menghambat kita untuk berdoa adalah justru ketika kita nyaman dan aman, tidak ada masalah. Itu malah kita tidak pernah berdoa. Hati-hati, saudara. Kita belajar tadi. Berdoa tidak hanya meminta-minta untuk kebutuhan kita. Berdoa ini adalah satu pengakuan kita bahwa kita ini adalah anak-anak yang telah menyakiti hati Bapak. kita adalah anak-anak yang juga berdosa dihadapkan dan kita boleh menerima pengakuan dari Tuhan dengan kita berdoa. Berdoa juga untuk memuliakan Allah Bapak Ibu. Dengan kita bernyanyi besar Allah Bapak Ibu. itulah doa kita kita memuliakan Allah. Dan itulah yang Bapak suka. Berdoa juga komunikasi kita untuk kita meminta. Saya bayangkan kalau anak Bapak Ibu tidak pernah minta mungkin Bapak Ibu akan aneh. Ini anak kotumben tidak minta uang jajar. Ini anak kotumben tidak pernah minta makan. Pasti Bapak Ibu akan merasa aneh dengan sikap kalau tidak pernah meminta. Firman Tuhan di sini juga katakan banyak saudara yang dibaca ya. Mintalah. Maka akan diberikan kepada Amun. Jadi memang berdoa itu memang serena komunikasi kita kepada Bapak dengan meminta dan menerima. Meminta kekuatannya, meminta kesembuhan, meminta hikmat, meminta bimbingan, meminta pertolongan. Mitalah Bapak Ibu jangan pernah ragu. Dia itu Bapak kita yang mau kita juga meminta. Yang berikutnya mengapa kita berdoa? Bapak Ibu tahu ya 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan pusi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus berdoa sebab iblis selalu merancangkan hal yang zahat. Iblis selalu merancangkan strategi-strategi yang membuat kita gagal. Iblis selalu membuat kita tidak percaya. Iblis selalu membuat kita berjalan tidak lurus kepada jalan terhadap Tuhan. Tetapi iblis mau kita berjalan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ragu. Itu yang iblis mau. Tetapi dengan berdoa saudara akan semakin kuat imannya dan saudara akan bisa melawan kuasa kegelapan. sebab kita tahu bahwa peperan kita bukan melawan darah dan dada ini. Jadi, kita berdoa dengan penuh iman karena kita sudah diberikan kuasa kepada Allah dari Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita berdoa, kita perlu berdoa dan berkata juga kepada Iblis. Hai Iblis, engkau tidak berhak intervensi di dalam kehidupanku. aku percaya anakku ini adalah anak yang dikantikan oleh Tuhan. Maka engkau tidak berhak untuk intervensi dalam kehidupan masa depan anakmu. Agenda Tuhan terjadi dalam masa depan anakmu. Sebab ketika kita berperan melawan Iblis, maka kita juga berperan melawan hal-hal anak-hal kita. Berperan melawan ragu-raguan kita. Kita berperan dari pikiran jahat kita pada Allah. Jadi dengan kita berdoa, kita sungguh-sungguh berjaga-jaga atas kehidupan kita. Untuk selalu menang, untuk selalu percaya kepada pimpinan Allah. Bapak Ibu firman Tuhan katakan di dalam Matias namanya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar Tuhplah pintu dan berdoa lagi kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal yang sama diucapkan ini kepada Tuhan Yesus kepada kita semua. Jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar. Jangan ada gangguan apapun bagian HP kita seorang-orang lain, suami, istri, anak-anak, enggak ada gangguan. Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya, ayo ngomong sama aku. Ayo bicara sama aku ada apa, bagaimana, dan kenapa. Maka Bapamu yang sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata, Bapamu yang di surga, apa saudara akan membalaskannya kepadamu. Kepatamu. Dan sebagian penutup, Allah berkata kepada kita, tetaplah bersuka cita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara, saat ini mari kita kembali mengulai hidup kita. Dan berdoa kepada Bapak dengan semua-semua. Minta ampun sama Bapak. Kalau selama ini Bapak itu rindu kita datang, rindu kita komunikasi, tetapi kita malah lari dengan segala kesibukan kita. Mari kita sehat dulu. Sampai jumpa.